Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada kesempatan kali ini Video yang kami sampaikan Tontonnya singkat Cara melakukan ajuan Kaktifan PtK Kolektif Isdu 5A Dan mengaktifkan akun PtK Kepala Madrasa Langsung saja teman-teman Coba kita bahas caranya Sebenarnya disini kami Cuma mengulangi saja Untuk caranya tidak ada perbedaan Dengan tahun-tahun sebelumnya Ini khusus terutama Untuk teman-teman Pengatur yang baru memegang Aplikasi Simpatika di semester ini Caranya Yang pertama tentunya login Dengan akun PtK Kepala Madrasa Kedua jika syarat sudah lengkap Dan cintang hijau Pada lengkap data Madrasa Yang ketiga tentunya Pada menu aktifkan bisa diklik Ajukan Perpa Empat Yang otomatis Setelah ajuan Perpa Isu 7 Untuk pengatur Simpatika Kemenang Kalau badan-kutanya Akun PtK Kepala Menjadi aktif Catatan penting Yang baru kita perhatikan semua Sebelum melakukan ajuan Surat keaktifan PtK Kek Tip Isu 5A Pastikan Datanya sudah lengkap Clear Dan clean Dan untuk Guru penerima TPG Ini khusus Bagi Guru penerima TPG Pastikan Statusnya sudah layak Cik masing-masing PtK Menu Analisa Tunjangan Jika sudah Setuju Kemenang Dan ada kesalahan Terkait dengan Tunjangan TPG Untuk pembatalannya Agak krumit Pembatasannya Apalagi sudah dilakukan Nilai SKMT Dan Terbit SKBK Yang lain Untuk cara Mengaktifkan Sebenarnya Sangat mudah Coba kita perhatikan Langsung ke simpatikanya Akses saja Alamat simpatika Kemenang Pastikan loginnya Menggunakan Login PtK Bukan admin Klik login PtK Masukkan Surreal Tau user Dan kata sandi Akun Kepala Madrasa Jika Berhasil login Teman-teman Di menu aktifkan Tampilan awalnya Seperti ini Pastikan Disini Saratnya Tadi Tukungkap data Madrasa Atau sekolah Sudah Centang hijau Semua Seperti ini Penasaran terpenuhi Jika berwarna merah Silahkan nanti Diklik Di bagian Menu Yang ada ini Yang warna merahnya Bisa dilihat Nanti Kekurangannya Atau Warna merahnya Itu karena apa Jika Tuan-tuan Warnanya merah Belum Centang hijau Seperti ini Silahkan Diklik saja Menunya ini Nanti bisa Dilihat Kekurangannya Atau yang perlu Dikerjakan Atau diperbaiki Untuk ini Tuan-tuan Sudah bisa Diajukan Perpa Karena Sangatnya Tadi sudah Centang hijau Dan pastikan Tadi untuk Penerima TPG Di bagian Analisa tunjangan Seperti ini Di Cik Sebelum Dilakukan Ajukan Perpa Ini Pastikan Sudah Layak Mendapat Tunjangan Khusus Untuk Penerima TPG Atau Tunjangan Pemisi Guru Sertifikasi Oke Untuk Aktifan Tadi Tidak Klik Ajukan Perpa Tinggal Dicetak Maka Akan Tampil Is 25A Untuk Surat Ajuannya Silahkan Nanti Ditandai Tangan Oleh Kepala Madengasa Atau Sekolah Pengsangkutan Beserta Lampingannya Diajukan Ke Operator Simpatika Admin Kemenang Kabupaten Kotanya Jika Isi Tujui Automatis Nanti Akan Aktif Akun Kepala Madengasa Oke Ini saya Sampaikan Pada Sempatan Singkat Kali Ini Semoga Nampaat Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh